Bupati Kutai Kartanegara memberikan hadiah umroh untuk nenek penyapu jalan yang berkurban sapi dan kambing hasil menabung selama 15 tahun. Sosok nenek tersebut adalah nenek Sumiati yang saat ini berusia 71 tahun. Bupati menilai tindakan yang dilakukan sang nenek bisa memberikan contoh yang baik di tengah keterbatasan. Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah menilai bahwa nenek Sumiati adalah potret yang mempunyai tekad luar biasa meski hidup di tengah keterbatasan. Ia juga mendoakan agar sang nenek terus diberikan kesehatan dan umur yang panjang di tengah masa tuanya. Diketahui pada perayaan Hari Raya Idul Adha, nenek Sumiati menyumbang satu ekor sapi dan kambing untuk berkurban. Dua hewan tersebut ia beli dengan harga sapi 18 juta rupiah dan kambing 4,7 juta. Uang tersebut adalah hasil keringat kerjanya yang ditabung selama 15 tahun. Saat ini nenek Sumiati bekerja sebagai penyapu jalan di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kutai Kartanegara. Setiap bulan ia mendapatkan gaji sebesar 2,5 juta rupiah. Selain menjadi penyapu jalan, ia juga biasanya berjualan kecil-kecilan di tepi jalan di Ponegoro, Tenggarong. Ini 15 tahun, nenek. 15 tahun dulu kan gaji masih kecil, nenek. Jadi pengolong dulu, nenek. Sambil kerja di pemolong, mengkoci anak sekolah kan. Anak yang belum neka. Nenek anak sih, alhamdulillah, dah neka tidak. Bisa jalan rejeki itu, nenek. Sambil jualan. Tak jadi pemolong lagi, sambil jualan, sambil nyabung. Jadi potong nanti dengan orang situ. Nenek bagi? Ya orang, yang bagi sih, terserah orang. Saya dah ikhlasnya. Saya dah mau macem purda. Pokoknya diserahkan, saya korban, ya dah. Nenek kita ini menjadi contoh yang sangat baik bagi kita semua. Di dalam kekurangannya beliau, beliau bisa memberikan korban, sapi, dan kambing. Ini menjadi toladan bagi kita semua yang saat ini hidup di masa pandemi COVID-19. Contoh dari beliau, pengorbanan beliau bisa kita contoh. Tadi ada permohonan beliau untuk bisa dapat diarah ke makam Guru Ijai. Dan kami dari Fores Kutaya Kertanegara, kedepannya akan memfasilitasi apa keinginan beliau untuk berjiarah ke makam Guru Ijai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!